. Gelandang Timnas Indonesia, bakal CLBK dengan persik ke diri. Persik ke diri dikabarkan mulai bergerak mencari pemain baru, untuk amunisi di musim depan. Beberapa nama pemain, sebenarnya sudah dikait-kaitkan dengan persik ke diri. Yang terbaru ialah Gelandang bertahan milik Bali United, yakni Ahmad Agung, juga masuk dalam radar tim Macan Putih. Sosok Ahmad Agung, tentu sudah tidak asing lagi bagi persik ke diri. Pasalnya, sang Gelandang pernah berseragam persik ke diri selama satu musim, sebelum dipinjamkan ke Bali United. Karena masa peminjamannya sudah habis, Bali United memilih untuk mengikat sang pemain dengan kontrak permanen. Berdasarkan kabar terbaru, persik ke diri ingin memulangkan Ahmad Agung di musim depan. Dilansir dari akun Instagram terpercaya, yakni atgozipbola, rumor tersebut pun dapat diketahui. Selama membela Bali United di musim ini, Ahmad Agung hanya tampil sebanyak 13 pertandingan, yang mayoritas berawal dari bangku cadangan. Ahmad Agung juga sempat melewatkan beberapa pertandingan bersama Serdadu Tridatu, dikarenakan harus membela tim Nas Indonesia. Dengan menit bermain yang banyak, bisa menjadi rayuan bagi persik ke diri, untuk mendapatkan kembali sang pemain. Secara harga, Ahmad Agung mengalami penurunan di Bali United, yang kemungkinan karena minimnya menit bermain. Persik ke diri jelas bakal untung, jika bisa mendatangkan kembali sang pemain. Mengingat saat persik melepas Ahmad Agung, ketika itu harga pasarnya mencapai 3,4 miliar rupiah. Sedangkan saat ini, harga pasar Ahmad Agung hanya sebesar 2,61 miliar rupiah. Menarik dinantikan, apakah persik ke diri akan mengulangkan Ahmad Agung di musim depan? Gantikan Stefano Cubura, Bali United Incar di Valdo Alvis. Manajemen Bali United dilaporkan mengincar pelatih persik ke diri, yakni di Valdo Alvis untuk menggantikan posisi dari Stefano Cubura. Rumor pemecatan sang pelatih dari Bali United, mulai terdengar dari media sosial. Semua bermula dari hasil minor, yang diterima Serdadu Tridatu pada laga belakangan ini. Pada putaran pertama di akhir tahun 2022, Bali United masih ikut bersaing mempertahankan gelar juara. Namun memasuki putaran kedua, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu mengalami kemerosotan. Penampilan inkonsisten bahkan membuat Bali United tanpa kemenangan, dalam enam pertandingan di awal tahun 2023. Alhasil, rentetan hasil buruk itu, membuat sebagian supporter Bali United mulai gerah, dan mendesak teko untuk mengundurkan diri. Buntut dari rumor pemecatan tersebut, muncul sebuah kabar, bahwa manajemen Bali United tengah mendekati pelatih persik ke diri, yakni di Valdo Alvis. Rumor tersebut pertama kali dimunculkan oleh akun Instagram, yang membahas putar gosip transfer sepak bola nasional. Apalagi jika melihat penampilan apik persik ke diri pada akhir musim ini, setelah sempat terseok-seok pada putaran pertama. Persik berhasil mencatatkan rekor kemenangan beruntun, dalam sembilan pertandingan terakhirnya di Liga 1. Rekor tersebut bahkan menyamai pencapaian sang juara Liga 1, yakni PSM Makassar. Di Valdo Alvis bahkan bisa melewati rekor PSM Makassar, jika dia berhasil mengalahkan Persik Solo pada laga terakhir kompetisi. Pelatih asal Portugal ini, juga memiliki prestasi yang cukup baik bersama Persik ke diri. Ia meraih 12 kemenangan, 7 kali seri, dan 7 kekalahan. Persik juga sukses keluar dari papan bawah klasemen, dan bahkan merangkak ke papan tengah, tepatnya pada urutan ke-10 dengan perolehan 44 poin. Terima kasih telah menonton!